Ada pun berkenaan dengan masalah hukum menurut tinjauan syari'i tentang orang yang menabrak orang lain dalam kecelakaan lalu lintas maka selagi kemudian tidak jelas betul bahwa itu bukan merupakan faktor kesengajaan maka dia adalah mengambil hukum syibuhul amt mirip disengaja ya kecuali kalau misalnya betul-betul disengaja kita kelihatan hasil investigasi polisi misalnya itu adalah faktor keceng kesengajaan betul maka bisa hukum kisos ada pun kemudian jika kecelakaannya itu dipandang bukan merupakan unsur kesengajaan tetapi dia adalah sebuah musibah maka dia dikategorikan ya sebagai syibuhul amt atau bahkan khatau dan dia tidak hukum kisos ya yang diterapkan adalah bukan hukum kisos tetapi hukum diyat ya jadi diyat dan diyat adalah memang diyat syibuhul amt atau mirip kesengajaan itu sama dengan orang yang membunuh sama dengan diyatnya orang yang membunuh dengan disengaja dan dia dimaafkan oleh keluarga korban sehingga turun statusnya dari kisos menjadi diyat yaitu harus membayar 100 ekor unta atau senilai 100 ekor unta walaupun kemudian dari pihak yang berwenang harus melakukan kajian bahwa tingkat kesalahannya itu berapa persen dari pihak pelaku ya dari situlah kemudian nilai diyat ditentukan jadi diyat penuhnya memang 100 ekor unta tetapi jikalau ya disana ada faktor kesalahan juga dari korban ya misalnya ya misalnya korban ini tiba-tiba dengan tanpa melirik ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang tiba-tiba langsung lari gitu maka kemudian terjadilah tabrakan itu disitu kan berarti bisa hukumnya bisa 50-50 ketika kemudian hukumnya 50-50 seperti itu maka bisa jadi diyatnya adalah ditetapkan nanti oleh pengadilan misalnya menjadi 50 ekor unta saya ingat cerita dari apa namanya Syekh Abdurrahman Al-Washalik beliau pernah datang ke masjid kita ini beliau cerita saya pernah di penjara dan saya harus membayar diyat kenapa? karena saat itu saya menabrak seorang anak kecil seorang anak kecil sampai meninggal gitu tapi kemudian akhirnya kemudian beliau ditahan selama 3 hari setelah itu dilakukan investigasi oleh polisi polisi kemudian memutuskan kepada beliau dari pihak pengadilan bahwa anda harus membayar diyat 25% beliau katakan saya tidak ada unsur kesengajaan saya dan kesalahan saya juga tidak ada karena saya hanya berjalan di sebuah lorong yang dipenuhi dengan rumah tiba-tiba anak kecil ini datang keluar dari balik bangunan-bangunan itu ya keluar dengan bersepeda tanpa lirik kiri kanan akhirnya kemudian menabrak mobil itu meninggal ya sudah takdir Allah SWT beliau katakan saya tidak salah ya karena memang anak itu yang tidak diduga dia pun ada keluar dari lorong yang sangat sempit gitu ya akhirnya kemudian tapi dari pihak kepolisian bahwa secara aturan leluh lintas bahwa anda pun tetap harus memiliki tingkat kewaspadaan dalam kondisi seperti apapun gitu sehingga yang jelas beliau diponis harus membayar 25% dari diat ya walaupun kemudian keluarga dari korban pada akhirnya memaafkan saya katanya karena dipandang memang itu sudah takdir kata keluarga anak tersebut katanya memang anak ini juga waktu itu sedang disuruh pergi ke warung semestinya gak lewat situ gitu ya jadi semestinya dia lewat jalan yang lebih dekat tapi mengapa kemudian dia bisa lewat situ ini berarti katanya betul-betul disitu ada takdirnya dari Allah SWT sehingga pada akhirnya pun saya tidak jadi membayar ya 25 ekor unta itu gitu ala kulihal bahwa untuk menentukan diat enggak mesti kemudian diatnya penuh perlu ada pengkajian dari pihak-pihak yang berwenang kemudian berikutnya lagi bahwa tentu saja mana kala kita ingin menuntut diterapkannya hukum sesuai dengan hukum Allah SWT di negeri kita saat ini adalah sangat sulit karena hukum yang berlaku bukan hukum Islam ya tetapi mungkin saja dari pihak pemerintah atau pemegang kebijakan untuk menerapkan hukum takdir untuk memberikan efek jerak misalnya kepada pelaku dan itu adalah bisa hasil ijtihad daripada daripada pihak penegak hukum ya walaupun hukum asalnya kita katakan adalah hukum hudud ya sebagaimana sekarang misalnya pencuri yang semestinya dipotong tangan maka kemudian dipenjarakan dan seterusnya ya dan kalau seandainya pun mereka mau berupaya untuk melakukan islah ya berdamai secara kekeluargaan maka tentu dalam kondisi hukum Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak ditegakkan dan tidak mungkin kita menuntut dengan ditegakkannya hukum Allah subhanahu wa ta'ala atas pelaku ya maka kemudian kita masih memiliki peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar dibalik musibah yang kita alami karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikum al-kisosu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa fa man ufiyalahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'ruf wa adha'un ilaihi bi-ihsan dhalika takhfifum min rabbikum war-rohmah disana ada kalimat dhalika takhfifum min rabbikum war-rohmah barang siapa yang dimaaf oleh saudaranya dimaafkan dari semula hukum kisos kemudian tidak jadi kisos jadinya malah diyat maka fatiba'un bi-ma'ruf maka dia harus mengikuti prosedur itu dengan baik ya wa adha'un ilaihi bi-ihsan dan hendaklah iya apa memenuhi diyat itu dengan baik pula kemudian Allah berfirman dhalika takhfifum min rabbikum war-rohmah ini adalah merupakan sebuah keringanan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kemudian dari hukum kisos turun kepada hukum diyat ini juga dipandang sebagai satu bentuk takhfif keringanan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka demikian pula apabila keluarga korban memaafkan ya sebagian atau secara total dari diyat yang mesti dibayarkan ini juga adalah merupakan bagian daripada bentuk takhfif dan rahmat ya sehingga dengan demikian Allah di samping itu adalah merupakan bagian daripada ketetapan serta qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika juga kita tidak bisa menuntut ya menuntut kepada korban dan menuntut kepada penegak hukum kita untuk menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala maka disana masih ada peluang bagi kita sekalian untuk memberikan keringanan dan dibalik keringanan itu ada ada pahala mengapa demikian karena juga sesuatu adalah telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian peluang untuk bernegosiasi juga ada wasyawiruhum fil amri ya lakukanlah musyawarah dalam berbagai macam urusan maka dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi mereka maka semoga keringanan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga diberikan kepada keluarga kita sekalian selamat menikmati selamat menikmati